Sama atau sama Apa sih Sama bonggol dia Dan batang cabang dia ya bosku ya Jadi gak balance antara akar dengan cabang Itu yang benernya mah Ya kayak gitu bosku Jadi kenapa bisa gak balance Antara akar dengan batang atau cabang ya bosku Dia melintir ya Jadi estetika keindahan Atau sudut pandangnya itu Dia agak mencong gitu Antara kaki atau akar ya Kaki itu akar dengan badan Jadi miring gitu Setelah itu kita bisa pakai pasir malang yang kasar ya bos Jadi agar Atau topping ya Kita topping aja pakai pasir malang kasar Agar penyerapan air itu ketika kita siram Atau ketika kena air hujan Dia tuh mudah menyerap bos Karena topping pasir malangnya itu kasar Kayak gitu bos Jadi buat perangsang juga Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bosku bersama Rahman Duseri Bosku Di video kali ini Rahman Duseri Ingin berbagi tips tutorial Adenium Kepada kalian para pencinta Adenium Di seluruh penjuru dunia Yeh bosku Thank you banget Yang udah support channel Rahman Duseri Sejauh ini dan selama ini Tanpa kalian Rahman bukan apa-apa Oke bosku Di video kali ini Rahman bermain dengan Jenis Adenium RCN Yeh bosku Di depan Rahman ini ada RCN sekitar Umur 5-7 tahunan Yang udah siap double akar Dan ini mau diprogram double akar Jadi pengen dirapin lagi bos Perakarannya atau akar-akar bawahnya Rahman mau proses double akar Sebelum Rahman mulai videonya Yang baru jumpa di channel youtube Rahman Duseri Jangan lupa kalian subscribe channelnya Like and share videonya Karena gak ada ruginya kalian subscribe Video dan channel youtube Rahman Duseri Karena subscribe kalian adalah semangat Rahman Duseri bosku Yeh oke bosku Nih kayak gini bosku yeh Cara pembersihan lumut atau yang sudah kotor Batang Adenium kalian yang udah pada kotor ya Disini Rahman menggunakan sabun cuci yeh Krim ekonomi Biasa Rahman bilas dulu Rahman poles dulu Rahman sedikit basahin ya bosku yeh Rahman sedikit basahin Batangnya Lalu kemudian Rahman olesin pakai Sabun krim ekonomi ya Sabun krim ya bosku yeh Kita tunggu sekitar 5 atau 10 menit Setelah kita olesin pakai Sabun krim ekonomi Atau sabun cuci lainnya Atau sabun colek ya Sabun colek Jadi setelah 5 sampai 10 menit Kita udah balur dengan sabun colek Atau sabun krim Itu lebih mudah kotoran pada batang Adenium Kalian itu gampang bersihnya bosku Jadi kayak gitu bosku Nah jadi kayak gini ya Setelah 5 sampai 10 menit Lalu kemudian kalian bisa bilas Kalian bisa sikat-sikat gigi Atau pakai kain yang lembut Jangan sampai tergores batangnya Jadi harus betul-betul Butuh apa sih Butuh kelembutan ya Jadi ngelapnya atau gosoknya itu Biar kotoran atau lumut Pada batang Adenium kalian itu Bersih, rapi ya bosku Kayak gini caranya Setelah Ya bosku setelah kalian sudah gosok semuanya Batang Adenium yang kalian sudah Apa sih namanya Dibalurin sama krim ekonomi Kalian bisa bilas pakai air bersih ya bosku ya Pakai air bersih Kalian tahu hasilnya nanti kayak gini ya bosku Hasilnya pasti bersih banget ya Mungkin di video sebelumnya Rahman pernah upload juga Bagaimana caranya bersihin batang Adenium Yang udah karatan atau kena lumut Yang kotor ya Jadi kayak gini ya caranya bosku Jadi gak usah lama-lama Jadi kalian Adenium kalian itu yang udah Kelihatan tua Jadi tampak lebih muda lagi gitu Kembali muda lagi bos Jadi tampak lebih Exeter di keindahannya itu Semakin lebih Nonjol gitu bosku Setelah kalian bilas Kalian bisa Cabut dulu ya kan Ini karena Rahman mau double Proses double akar ya bos Jadi Rahman cabut juga Rahman cuci Setelah Rahman keringin sekitar Satu atau dua mingguan lah Satu mingguan lah Rahman keringin dulu Atau Rahman angin-anginin Sampai dia layu Baru Kita masuk ke proses Double akar bosku Jadi kayak gitu bosku Sampai jumpa di video selanjutnya 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 selamat menikmati 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 oke selamat menikmati 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 setelah sepanjang bakar Rahman menggunakan pasir malang halus ya bosku ya Oke kayak gini bosku kita bakal kasih setelah sekambakar ya dibawah sekambakar itu dibawa banget dasar ya bosku dan Rahman itu menggunakan pasir malang kasar eh jadi Rahman pakai yang halus ya bosku ya pasir malang itu itu yang halus punya yang sudah diayat Kenapa untuk pasir malang halus itu dia perangsang ya merangsang banget cepet banget proses perangsang akarnya kalau kita menggunakan pasir ya bos bedanya dengan media gitu pokoknya kalau kalian program akar atau yang menggunakan pasir-pasir bangunan lah pasir-pasir jenis apapun yang halus ataupun maupun kasar itu perangsang akar dan pertumbuhan akar serabut itu cepet banget beda sama dengan media gitu bosku kayak kita bisa tanam sengaja bosku ya Rahman Wiseri disini menggunakan pot yang sangat fresh karena Rahman hanya ingin dia tuh tumbuh tumbuh seperti ya akar serabutnya dululah nanti dia tahapan pertama ketika udah subur kita proses di tahapan kedua nanti bakal Rahman bongkar lagi hasilnya buat kalian dan Rahman bakal tunjukin lagi sama kalian Oke nanti di tahapan kedua Rahman bakal seleksi akar ya bosku ya jadi kayak gini bos Oke nanti kita bakal ikat kita bakal ikat hasilnya biar dia tuh nggak goyang ya bosku ya karena pengaruh banget bos masih menggunakan yang halus ya bos oke bosku bagian ininya juga kita pakai pasir malang halus masih oke setelah itu kita bisa pakai pasir malang yang kasar ya bos jadi agar atau topping ya kita topping aja pakai pasir malang kasar agar penyerapan air itu ketika kita siram atau ketika kena air hujan dia tuh mudah menyerap bos karena topping pasir malangnya itu kasar kayak gitu bos jadi buat perangsang juga deh perangsang akar juga termasuk perangsang akar juga pasir malang halus itu ya oke bosku untuk bagian topping di sini Rahman menggunakan pasir malang yang sedikit kasar ya bos jadi manfaatnya pasir malang kasar itu di bagian atas topping untuk penyerapan air itu lebih cepat banget bos gitu penyerapan itu gam pokoknya bagus banget ya kalian bisa menggunakan batu-batu atau kolar-kolar ya yang kecil-kecil gitu bagian topping di atas untuk penyerapan air jadi pohon enggak mudah kotor atau enggak mudah eh ketika kita siram tuh enggak mudah kotor media itu naik ke badan adenium ya bos jadi untuk mencegah Hai untuk mencegah juga apa sih kalau kata sini eh eh dia tuh tampil atau bales ya eh apa sih namanya itulah banget ya banget banget ya banget banget ya ya pokoknya begitu leh ya kan ya itu bosku jadi lebih bagus juga lebih cantik juga tampilannya kalau topping pasir malang itu bagian atasnya itu kasar ya bos nah kayak gini nah untuk mencegah akar-akarnya itu agar berjalan dengan atau tumbuhnya dengan stabil atau balance ya bos kita atau Rahman disini menggunakan eh tali untuk mengikat agar jatuh kekar ya jadi dia tuh nggak mudah bergerak ketika akar nanti itu tumbuh akar nanti itu mulai tumbuh serabut kecil-kecil dan enggak mudah bergerak ya karena pegangan akar dia tuh masih sangat rentan ya bos jadi Rahman disini menggunakan tali untuk menambah daya tahan dia ketika nanti dia tuh belum tumbuh akar ya bos oke bosku jadi kayak gitu caranya ya bosku perkembangannya nanti bakal Rahman upload lagi dan Rahman kasih tahu lagi Rahman tunjukin sama kalian perkembangannya adenium ini bosku ya semoga bermanfaat semoga kalian juga bisa mencontohnya dirumah jadi jangan takutlah ya kan kalian ada adenium kalian tuh belum mood atau karakter tua kotor ya Rahman udah dua kali juga caranya ngasih tahu kalian caranya bagaimana adenium kalian tuh bisa tampil bodinya tuh bersih ya licin ya kayak gitu ya caranya bosku Oke yang baru jumpa di channel YouTube Rahman usiri jangan lupa kalian subscribe channelnya bosku ya kan like and share videonya dan jika ada yang ingin kalian tanyakan seputar tentang adenium kalian komen aja dibawah bosku komen aja jangan sungkan ya semua komentar kalian Rahman baca bosku Rahman bakal bales langsung dengan videonya bosku ya kayak gitu bosku jadi disini juga Rahman kasih tahu ya Rahman disini ngeluarin kaos ya bos brand kaos Rahman usiri ini ini warna krem kera hitam ya ini gambar bonsai kesket Rahman usiri ya bosku ya dan Rahman disini juga ada warna ini bos nih ini warna krem kera hitam krem kerennya merah ya bos ini kaosnya bos yang warna krem kera merah ini bos warna krem kera merah ya bos ya disini warna krem kera merah juga disini ada list merah juga dan juga ada warna biru donker ya bos yang berkombinasi dengan warna kuning cerah ya bos ini juga ada warna biru donker nih bos dianya Oke nih dianya bos ini bosnya ini warna biru donker ya bos dia ada rip ya rip ya ripnya warna kuning juga ada kombinasi di lengan lengannya ya ada kombinasi warna kuning juga list kuning ya bos dan juga motif di belakangnya bosku ya di motif belakangnya itu dia ada bergaris ya bos jadi Rahman usiri itu ngeluarin kaos brand adenium bonsai adenium itu ya enggak sama seperti yang lainnya jadi Rahman usiri itu ngeluarin yang berbeda yang enggak ada samanya bosku ya jadi enggak oblong ya enggak enggak polos lagi itu jadi ada kombinasi pokoknya Rahman usiri itu selalu jadi yang berbeda yang enggak pernah ada Rahman usiri hanya ada satu di dunia bosku dan juga ini ada warna yang kerah ya bosku dia ripnya pi sama kombinasi warna kuning juga biru donker biru donker dia pi Oke bos nah ini dianya bos keren bos ya kan yes bosku ini juga warna biru donkernya tapi dia punya kombinasi yang berbeda ya bosku ya dia punya kombinasi kerapi ya kan kombinasinya gila badai ya kan kuning kombinasi sama biru donker juga dia sama juga tadi motif tangan kanannya dan kiri juga sama bos ya dia ada motif rib kayak gini nih list sama belakangnya juga bos jadi mungkin nanti bakal ada kombinasi baru lagi jadi Rahman usiri bosku dan di warna enggak nggak habis diwarna ini aja bosku ya permintaan banyak ya kan bosku ini warna biru donker yang kerapi ya bosku ya ini ada juga warna hitamnya bosku kaos warna hitamnya bosku nih dianya yang warna hitam bosku Rahman kasih tahu buat kalian bosku nih dianya bos ya bos tidaknya yang warna hitam ya bos hitam kramerah bos juga ada garis merah di lengan tangan ya bos kiri-kanan jadi kombinasi dan di belakang juga ada kombinasinya yang berbeda bos di warna hitam ini bos pokoknya sablonnya menyala ini adenium casket tempat lain Rahman usiri bosku ya ada ya bos barangnya ada dan pokoknya itu nyata ya bos casket adenium itu bisa masuk ke semi aja semi bonsai bosku nih ada juga di belakangnya ya kan adenium Rahman usiri bosku jadi banyak tipe-tipenya nanti bakal Rahman keluarin dan Rahman jual buat kalian di sosial media Oke bosku gitu aja bosku kaosnya nanti banyak bakal Rahman tunjukin lagi sama kalian kaos-kaos terbaru Rahman usiri pertama di Indonesia bosku yang luarin kaos adenium Oke bosku ya Oke bosku buat yang mau order kaosnya Rahman usiri jangan lupa kalian ordernya di Rahman usiri ya bosku di 083875975911 ready ya bosku warna biru donker kerah kuning kombinasinya bosku ya juga yang rib kuning hitam juga warna krem dan warna kremnya ada rib merah dan rib hitam ya bosku ya jangan lupa kalian order bosku ya pertama di Indonesia ready di ukuran ya bosku ya kaosnya di ukuran ML juga XL bosku kalian bisa inden juga kalau yang punya bobot badan besar kalian bisa triple XL Oke Oke bosku terima kasih yang udah support channel Rahman usiri selama ini yang udah nyemangatin Rahman sejauh ini bosku tanpa kalian Rahman bukan apa-apa bosku Oke ya Rahman minta maaf yang sebesar-besarnya jika ada salah salah kata perilaku tingkah laku karena Rahman usiri hanyalah manusia biasa bosku tempatnya salah dan lupa bosku oke jangan lupa kalian komentar di bawah jika ada yang ingin kalian tanyakan seputar tentang adenium bosku next time kita akan jumpa lagi bersama Rahman usiri good job buat kalian sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jaya selalu adenium Indonesia salam Rahman usiri dari kota tangkrang jangan pernah takut gagal jangan pernah menyerah karena kegagalan adalah kuncinya keberhasilan bosku selamat menyerah selamat menyerah